Mankam Pertua kami, kira-kira hibas minggu ini sebahkan KKI bagi peras dahin-dahin seribana hibas kejaran ninta. Kira-kira kainnya tujuan utamata makannya sebahkan sedang begini. Tujuan utamata emang guna mempulung janji iman, target 250 juta, jana arah 250 juta pagi 125 juta si alokasi kena guna balik nama tapak gereja takku modraman GBKB bagi peras 25 juta si rencana kena nampati dahin-dahin pelayanan Basrugunta Kerinana. Jadi enam tujuan utamata si laku akan KKI sekaligus ras janji iman di Basrugunta Senda. Kira-kira adina menurut kami, uang perkembangan ke depannya untuk perkembangan Rungun Cibinong ini. Kami sangat optimis maka masa yang akan datang ini, Rungun Cibinong pasti berkembang terus jana semakin besar. Ya pencetuhan, di bagi ku dari 3 kanak, 3 kakak ku dari anggota Jumat. Lid sekitar 10 kakak, jana rata-rata si pulung setiap minggu, lid sekitar 120 kakak kita setiap minggu si pulung di Basrugunta 3-3 minggu terakhirnya. Jadi pengarap entah ke depannya untuk Rungun Cibinong kira-kira ubah ya? Harap entah terus Rungun Cibinong, jana Rungun bagai pandita kita kerina-jana, Giyah-giyah kita guna, gua makana banjir, ternak perkulungan raku Rungun Cibinong, sebab nampuai dengan ganda siman jalan ta iba sekitar Cibinongnya terkirinan. Ya, ujur man badu, gunari sempurkan ikan Radya Kenta, kira-kira gua harap untuk ke depannya, kena perkembangan Rungun Cibinong. Harap entah adalah Rungun Cibinong lebih maju lagi, lebih banyak lagi berpartisipasi, terlebih bahas perkembangan GBKP keseluruhan ya, tapi terlebih GBKP Rungun Cibinong yang masih dibilang Rungun Ketil, lebih berkembang lagi, menjadi Rungun lebih besar lagi dan lebih berkembang lagi. Akan optimis lah. Untuk Ibu Pendeta, kira-kira harapannya gimana ke depannya untuk Rungun Cibinong? Ya, puji Tuhan bahwa sesuatu yang luar biasa dan amazing ketika kami, team, amazing team, boleh dilibatkan dalam acara hari ini, mulai dari pasion 6, KKI, dan juga pengalangan dana dalam bentuk janji iman. Hari ini kami turunkan tim lengkap, penari tamboring, singer, dan juga pemusik. Jadi, dengan demikian, saya sebagai seorang pendeta GBKP, punya spirit yang jauh melihat ke depan bahwa GBKP pasti maju, Cibinong pasti maju. Dan Cibinong ini sedang diperhatikan oleh Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju kepada Cibinong, hanya sekarang bagaimana sikap jemaat Cibinong untuk boleh menangkap maksud Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih dan kemurahannya kepada semua jemaat. Jadi, sukses acara hari ini, dan kita percaya GBKP ada dalam kendali Allah sepenuhnya. Shalom. Amin. Oke, sudah ya? Yap. Jadi sekarang...